Halo guys TV TV ini aku mau bagiin tips untuk gimana sih cara komponisikan emblem dan build untuk ekspor nah Xbox sendiri disini banyak yang diuntungin nih di patch 1.7.94 ini yang diuntung diuntunginnya apa bang nah karena ada beberapa talent yang bagus banget buat dikombohin dan itu cocok banget untuk gameplay dari Xbox dan Xbox udah aku coba ini memang bener-bener tambah kuat dan disini bisa dibilang Xbox ini memang banyak sih diuntunginnya dari update kali ini nah untuk yang pertama disini aku bakal bagiin untuk settingan emblem Fighter dan menurut aku Xbox ini bakal lebih bagus untuk kita pakaiin di custom Fighter emblem nah untuk slot yang pertama untuk slot pertama disini aku pilih movement speed atau agility untuk meningkatkan rotasi dari Xbox karena Xbox disini emang sebenarnya Fighter yang butuh movement speed juga ya dan ini udah aku coba emang ngaruh banget untuk gameplay Xbox nantinya terus untuk slot kedua disini kita pakainya itu yang festival of blood alasannya ya karena Xbox ini termasuk hero yang bisa kita pakaiin bloodlast artinya hero itu mainnya spell farm dan dengan festival of blood ini artinya Xbox bakal meningkat dalam segi spell farm terus untuk slot yang ketiga nih untuk slot yang ketiga disini nah ini nih banyak orang yang bingung bahkan banyak orang yang masih ragu mau pakai yang mana disini kita bahas dulu dari empurage nah empurage disini itu termasuk talent emblem yang buat kalian pengen meningkatin damage skill nah Xbox ini kan termasuk hero Fighter yang dia tuh bagus banget buat meningkatin damage dari skill kan tapi kan hero Fighter tuh gak melulu tentang kita bisa ngasih damage nah itu yang harus kalian tahu tuh jadi gak semua hero Fighter itu bagus buat dibuild untuk damage ya nah disini kita bakal lihat dari empurage dulu damage skill tambahan dan memulihkan mana saat mengenai target disini memberikan damage dengan skill skill memberikan 50-260 adaptive damage tambahan dan sini memulihkan 2% mana saat mengenai target nah disini yang pertama Xbox bukan hero yang main mana dan disini kalau semisal gak ada manapun kita bakal memulihkan 1% SP sebagai gantinya dan efek ini cooldownnya itu 5 detik nah terus kita bandingin lagi sama killing spree killing spree disini mempunyai efek regen dan meningkatkan movement speed setelah kita mengeliminasi musuh jadi setelah kita membunuh musuh nih kita tuh bisa dapetin regen serta meningkatkan movement speed dan disini setelah mengeliminasi hero lawan memulihkan 8% max SP dan memperoleh 15% movement speed selama 3 detik nah terus emblem yang aku suka ini bravesmeet bravesmeet damage skill memulihkan SP nah disini memberikan damage skill ke hero lawan akan memulihkan 5% max SP nah disini menurut aku bravesmeet adalah talent yang bagus banget buat kita pakein di Xbox alasannya karena dengan kita memberikan damage dan itu menggunakan skill kita tuh bisa memulihkan 5% max SP ya ini lumayan gede loh kalo kalian bandingin karena cooldownnya tuh cuma 6 detik nah dan berarti setiap 6 detik itu kita bisa dapetin 2 kali kan karena kan penggunaan pertama terus 6 detik lagi penggunaan kedua nah jadi kan kita bisa dapetin 2 kali tuh nah artinya dengan kombinasi talent ini Xbox kita tuh gak akan gampang mati nah terus mana bang yang talent yang bisa ningkatin damage nah disini untuk skill 1 dari Xbox itu menurut aku udah cukup buat ngepress musuh dan kalo kalian lihat adaptive atau atribut yang kita miliki dari custom factor emblem ini itu ada adaptive attack berupa 22 adaptive attack ini lumayan gede loh ya dan disini kalian bisa lihat dia tuh udah dapetin atribut spell farm nya tuh 10% setelah itu ada hybrid defense nah jadi memang kita disini bakal disesain lebih tebel dan disini untuk apakah talent nya itu paling bagus seperti ini bang nah untuk yang tebel aku rasa sih ya talent ini lebih enak buat kita pake karena untuk spell farm dapet dan setiap kita tuh ngelakuin beberapa detik kita bisa dapetin XP ini kan lumayan ya nah kalo untuk yang ngedamage gimana bang nah untuk damage disini sih aku tetep rekomendasinya buat pake talent custom factor emblem alasannya karena kita dapetin atribut 10% spell farm nah alasannya cuma itu sih karena memang Xbox kan penting banget tuh untuk spell farm nya untuk damage kalian bisa pake rupture alasannya kalian bisa dapetin adaptive penetration nah penetration ini itu enak banget buat ngebunuh atau ibaratnya ngehancurin defense musuh rupa physical defense nah dan kalo misalnya ya temperatur yang kalian berikan ke musuh itu udah full artinya kalian bisa ngasih efek through damage yang itu menurut aku ngeganggu banget ya terutama untuk landing hero-hero yang agak susah nih landing nya lawan Xbox terus untuk talent yang kedua aku rasa tetep festival upload itu yang pertama sih dan hero ini memang bisa dibilang kalo pake festival upload jadi kuat dan untuk talent yang ketiga nah talent yang ketiga disini mungkin pasti kalian bakal bingung nih bang yang impure race tuh bagus gak sih bang nah untuk aku sendiri lebih baik kita bisa pake tetep brave smith atau kalian bisa pake killing spree alasannya ya karena impure race menurut aku tuh ya gimana ya untuk Xbox itu damage dari skill 1 udah lumayan bagus jadi gak perlu kita melulu tentang damage ya kita bisa ambil talent yang bisa ningkatin durabilitas kita nantinya nah contoh nih kayak brave smith kita tuh kan bisa memulihkan SP kita tuh 5% itu lumayan banget nah untuk killing spree setiap kita bisa mengegil lawan kita tuh bisa dapetin efek inverse speed nah ini bisa untuk kabur nih terus untuk SP regen juga nih atau kita bisa memulihkan mana ya jadi ya ini juga bisa buat kita lebih sustain nantinya jadi ibaratnya untuk talent jangan lulu tentang damage sih kita bisa pake talent-talent yang bisa ningkatin durabilitas kita nah ini untuk kalian yang pengen mau main damage ya kalian bisa setting seperti ini dengan emblemnya tetap custom fighter emblem nah jadi gampangnya kayak gitu tapi untuk kalian yang pengen sustain tebal gak mati-mati ya kalian bisa pake susunan seperti ini nah untuk buildnya gimana bang untuk build itu gak jauh beda sih sama build-build yang dulu build-build zaman purba pun aku masih pake dan ini hasilnya masih enak ya jadi sepatunya kalian bisa pake sepatu warrior boots atau top boots ini sesuai sama kondisi lane kalian kalau memang satu lane kalian itu dihuni sama hero magic ya pake aja top boots kalau physical ya pake aja warrior boots terus selanjutnya item yang pertama kalian beli itu immortal tujuannya biar musuh tuh males untuk ngegang kalian karena dengan ngegang kalian itu artinya ngebuang waktu kenapa kok ngebuang waktu bayangin aja untuk membunuh expert yang harus kalian lakukan pertama adalah ngancurin viraga armor setelah itu ngebunuh kalian nah setelah itu waktu kalian mati kalian bisa dapet immortality setelah immortality kalian berhasil nih kalian kembali lagi dalam bentuk viraga armor kan nah kalian harus kalian kalau pengen mati ya harus dibunuh untuk viraga armornya ibaratnya dihancurkan lagi mengulangi dari step pertama baru kalian bisa mati ibaratnya kan ngebuang buang waktu tuh nah ini lumayan banget lah immortality ini aku rasa expert pasti bakal meta sih terus selanjutnya kalian bisa pake blood last x tujuan dari blood last x ini sudah jelas untuk meningkatin spell farm yang ada pada skill 1 dan 2 kalian selanjutnya kalian bisa pake oracle atau item defense yang memang lebih kalian butuhin nih contoh kalau misal satu lane kalian tuh lawannya hero life steal atau spell farm yang cukup tinggi kalian bisa ganti oracle ini dengan dominan ice tujuannya biar life steal musuh itu ya berkurang gak terlalu ya ibaratnya gak terlalu tinggi spell farm nya jadi kalian bisa tuker tuker ya terus untuk anti quiras ini bisa meningkatin physical defense kalian dan saat terkenal damage skill disini kalian bakal mengurangi damage mereka berupa physical tentunya dan selanjutnya kalian bisa pake ardena shield atau redden armor ini sesuaiin sama kondisi damage yang kalian terima jadi cuma gitu doang sih untuk setting emblem dan build dari Xbox sendiri nah buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa like dan share ke teman kalian